Oke, testo-testo masih di Homeboy Channel untuk video kali ini, hari Minggu, waktunya HSR News HSR News kali ini ada di tanggal 29 Oktober 2023, ditulis di rekam dan disunting di tanggal 26-28 Oktober 2023 Yap, 3 hari untuk Minggu ini Jadi kalau beritanya setelah tanggal yang tadi, pasti nggak masuk ke HSR News ya Mungkin ya di 28 Oktober, hari Sabtu juga, kalau yang beritanya baru masuk sih Atau malam ya juga nggak bakal masuk Oke, di HSR News kali ini kita bakal bahas mulai dari Sele di buff di 1.5 Wow, kitnya makin menggila Terus ada juga follow up attack relic di buff lagi Kitnya dan juga tier list baru sudah ada Lumayan menarik untuk update-an kabar burung kali ini ya So, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai videonya Seperti biasa, gue mau ngingetin kalau ada yang mau gacha topas Atau buat beta 1.5, pop up atau beli nameless glory Dan express supply bisa beli di mbahgaming.com Dan premium currency 100 game lainnya Pakai kode homoboy dapatkan diskon up to 20% Dan bahkan ada yang lebih jelas lebih murah daripada beli di ingame Dan juga kalau ada yang mau join channel membership ini Bisa klik tombol join di bawah Atau klik tombol titik 3 di samping tombol share Kalau ada yang mau kasih super thanks Kalau link saya pria ada di deskripsi Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke videonya Oke, langsung aja dari yang pertama Yaitu adalah banner topas udah rilis bersamaan dengan banner sele ya Atau rerun sele Kalau yang ngikutin kabar burung Kayaknya bakal galau Karena ada 2 planar yang bisa ngebuff sele dan monoteam Di 1.5 dan ada juga relic follow up attack baru Yang ada di 1.5 Jadi itu membuat lu pasti bimbang ya Selain itu tier list pastinya update Karena topas dan guinevent rilis Lucunya si topas ini masuk di tier list Di bagian debuffer Yap, memang poin terbaik dia ada di debuff yang ngebuat Serangan follow up tim makin naik Tapi kalau dihitung-hitung dengan dia juga punya advance forward Dia kayaknya cocok-cocok aja disebut sebagai damage dealer juga Kalau mau tiba Dan gue cek damage calculationnya Kalau di idle zero Damagenya lebih besar sedikit daripada sele Tapi gak terlalu jauh gitu Jadi kalau si topas ini dimasukin ke tier list bagian damage dealer Feeling gue Tiernya bakal ada di S dan A sama kayak sele gitu Dengan catatan Ini sebelum follow up attack relic rilis ya Ya Kalau apa Planar yang baru juga belum rilis sih buat sele Jadi kita liat aja dari tier listnya Gue sendiri baru gacha 5x multi di banner topas Dan galau mau lanjutin gacha dia Apa gue ambil huo-huo Karena huo-huo juga kitnya oke banget Untuk ngebuat gue gantiin bayi lu gue yang udah lumayan usang gitu ya By the way coba komen di bawah Mendingan gue gacha topas lanjut ya Atau huo-huo atau gue skip aja dua-duanya Karena gue lumayan galau masalah ini Oke kita lanjut ke berita selanjutnya Ada perubahan di relic follow up attack ya Untuk 1.5 Di buff Ya ini hitungannya di buff Atau lebih tepatnya orang-orang lebih suka bilang rebalancing ya Basically jadi lebih bagus Buff follow up attack yang tadinya 18% Jadi 20% Terus efek 4 setnya tadinya diturunin ke 6% Buff attack per follow up attack ya Dan maxnya 7 kali Sekarang jadi 6% Apa attacknya Dan max attacknya jadi 8 lagi Sebelumnya itu kan 8% buff attack Dan sekarang udah ada turnnya jadi selama 3 turn Jadi kan kalau sebelumnya tuh yang paling awal tuh 8% Buff attack dan juga 8 kali Kalau sekarang jadinya 6% 8 kali Tapi ada turnnya Ya itu adalah 3 turn Dan efeknya ini akan kereset atau hilang Kalau melakukan follow up attack lagi Jadi kayaknya yang gue tangkep Yang gue tangkep nih Kalau misal contoh topas aja deh ya Kita ambil contoh topas aja Nambi follow upnya sampai 6 kali Yang berarti 36% di hit Ya sama Nambi di paling terakhir ya Di hit terakhir 36% Pas Nambi ngelakuin follow up attack lagi Pukulan pertamanya gak langsung di hitung 36% lagi Tapi ngulang dari 6% lagi buffnya Tapi harusnya beda cerita kayak Jingyuan Pas dia Lightning Lordnya follow up Let's say 7 kali lah Harusnya skill dan ulti Jingyuan Dapet buff 42% kan attacknya Sampai Lightning Lord ngelakuin serangannya lagi Tapi ini hanya asumsi gue aja Jadi kalau pakai turn tuh Si siapa namanya Si Jingyuan Lightning Lordnya Enggak lebih tepatnya skill dan ultimate Jingyuan Ke buffnya lumayan gede jadinya Kalau ada turnnya Tapi itu hanya asumsi gue aja Kalau dilihat dari penjelasan skillnya Itu juga ya Soalnya sebelumnya gak ada pakai turn Jadi orang-orang pasti menyimpulkan Ya efeknya pas multi follow up attack aja berjalan Sisanya gak ngebuff Kalau ini kan kalau ada turnnya Jadinya abis lo ngelakuin follow up yang berkali-kali Efek buffnya itu tetap ada Selama lo gak ngelakuin follow up attack lagi Karena kalau ngelakuin follow up attack lagi kereset Jadi kalau kayak topas kan semua serangannya follow up attack ya Nambi itu semua serangannya follow up attack Jadi itu kereset terus pasti Tapi kalau kayak Jingyuan Kan dia follow upnya dari Lightning Lord Kalau Lightning Lordnya udah kelar Lo dapet max buff dari reliknya Dan Jingyuan ngelakuin skill dan ultimate-nya lagi Harusnya itu ke buff bisa sampe Ya 6x8 6% x8 aja Harusnya bisa setinggi itu Tapi harusnya sih itu ngebuat Jingyuan jadi lebih oke Tadi kan sebelumnya karena gak ada turn Ah untuk Jingyuan gak terlalu oke lah Tapi ini harusnya untuk masalah damage Keseluruhan jadi lumayan ya Walaupun ya Tetap aja lo kalau kena Di buff musuh crowd control Masih tetap gak bisa diapapain sih Masalah itunya ya Oke Untuk DOT relik Gak ada perubahan ya Gitu-gitu aja Cuman untuk follow up tag relik aja yang perubahannya lumayan signifikan Menurut gue segitu lumayan signifikan Apalagi ada turnnya sekarang Oke kita ke berita selanjutnya Ini sebenernya harusnya dari minggu lalu Harusnya dari minggu kemarin Gue bahas Kelewat Jadi gue baru tau Di minggu ini Di awal minggu ini Jadi selain dua relik yang baru Tadi follow up dan di out Ternyata Kita juga dapet dua planar baru Jadi basically di Simulatasi universe ada yang baru lagi ya Planetnya Jadi kita dapet dua planar baru Yang satu cocok buat sele Dan yang satunya lagi cocok buat mono team Tapi mono team sekarang yang paling bagus ya Mono quantum team jadi ini cocok banget buat mono quantum team Basically Oke jadi planar yang pertama itu Efeknya adalah naikin attack pengguna sebesar 12% Dan saat speed pengguna 135 atau 160 Dan lebih Damage yang dilakukan akan naik sebesar 12% Untuk yang 135 speed Dan 18% untuk yang 160 speed Ini di nerf ya Atau di rebalance lah Soalnya tadinya itu bukan 18% Yang 160 speed Yaitu adalah 20% Dan ya ini relik cocok buat sele Tapi gak buat sele doang sih Buat yang nyerang dan juga pake speed Ya cocok-cocok aja kalau menurut gue ya Oke tapi kita Kok tapi sih Terus kita lanjut ke planar yang kedua Ini yang untuk mono team Yang tadi gue bilang Untuk mono quantum team banget Efeknya adalah Naikin energy regeneration rate sebesar 5% Dan juga naikin damage Untuk alias lainnya Yang elemennya sama Dengan pemakai sebesar 10% Efek buff damage nya Hanya untuk elemen yang sama Yang tadi gue bilang Jadi ya yang paling cocok ya Untuk mono team ya Atau lebih tepatnya mono quantum team Untuk sekarang yang paling Enak untuk dipake Mono Si quantum ya Itu dia tadi Dua planar baru ya Di berita yang ketiga Kita masuk ke berita yang keempat Atau yang terakhir Oke Ini untuk karakter Kit di 1.5 Lebih tepatnya untuk Huo Huo Ini mungkin bisa dibilang Huo Huo di rework ya Lebih tepatnya Talentnya di rework Kita mulai aja dari skillnya dulu kali ya Skillnya Jadi punya Gue lupa Gue udah pernah ngomong belum ya Di video Di HSR News sebelumnya Kalau dia punya Remove debuff Basically dia punya Dispel debuff Satu ally Dan Ngeheal Elias ya Untuk ultinya Dia nge buff Atau lebih tepatnya Nge regen energy 20% Ya Dari energy Karakternya Elias Dan juga Buff attack Nah Buff attacknya itu Dinaikin Yang tadinya 20% Menjadi 40% Lumayan gokil by the way 40%nya Karena ini all lias Bukan single target ya All lias Dapet buff 40% attack Itu bagus banget Dari 20 loh Naiknya 100% Nah Untuk talentnya Ini di rework Yang tadi gue bilang Yang tadinya dia pake 12 stacks gitu ya Sekarang Jadi pake turn Jadi Habis Huo Huo ngelakuin Skill dia dapet Suatu efek Yang bertahan Selama 2 turn Nah Efeknya ini Turnnya bakar berkurang Saat Huo Huo Masuk Ke turnnya Gimana gue jebut ya Saat Turn Huo Huo Masuk Turn efeknya Ngurang 1 Efeknya masih sama Setiap ali yang masuk turn Atau melakukan ulti Akan dapet heal Dan bisa Ngilangin di buff Karakter tersebut Sampai 6 kali Dan yang Baru adalah Di idol satunya Idol satunya ini Sekarang bisa nambahin 1 turn talent Huo Huo Jadi Huo Huo Makin irit lagi SP nya ya Yang tadinya Cuman 2 turn ya Efek si talentnya Jadi 3 turn sekarang Kalau lu Adelan 1 Terus Adelan 2 nya ini Bisa nge-revive Ali Di Parti yang Mati ya Max 2 kali per battle Basically ini Nge Power creep Si Bai Lu Karena Bai Lu Cuman bisa nge-revive 1 karakter Dia bisa 2 karakter Per battle Kayaknya Gacha Huo Huo Sampai Adelan 2 Worth it sih Kalau mood gue Tapi masalahnya Lightcon dia juga Bagus Dimukim Untuk free to play Angan-angan Saja anda Untuk Adelan 2 Kecuali lu Hoki banget ya Untuk Argenti Gak ada update Berarti Kalau gak salah Ulti nya yang Varys 90 Energy Ya 90 Energy Di buff Multiplayernya Sedikit Jadi gak terlalu penting Belum ada perubahan Yang krusial Yang ngebuat dia Jadi lebih worth it Buat di Gacha Itu gak ada Si Argenti Untuk hanya Ada nerf sedikit Ya Tadinya efek burden Itu bakal hilang Kalau Dia nge-trigger Pas di battle nge-trigger SP recovery Sampai 3 kali Sekarang Cuman sampai 2 kali Lu nge-trigger SP recovery Burden nya hilang Jadi ya berkurang lah Lumayan menjadikan ya Hanya tuh Pertamanya bagus banget Lama-lama Nerf Nerf Terus Terus aja Padahal 4 star loh Kayaknya gratisan Gak gratisan juga sih Maksud gue 4 star kayaknya Gitu banget Jadi keliatan banget disini Versi 1.5 ini Yang di highlight banget Adalah si WoWo ini Karena makin lama Makin naik terus Gak pernah di nerf dia Dan ya Kalau diliat dari kit nya Emang worth it sekali Si WoWo ini Jadi kalau ada yang Mau gajah WoWo Pilihan yang bagus ya So ya segitu aja HCR News kali ini Di minggu ini Semoga membantu Dan ini semua kit Dan relik nya Masih bisa berubah ya Gak tau bakal naik atau turun Kita tungguin aja Minggu depan Kayak gimana lagi kabarnya So kalau gitu Gue Ciao Dulu Sub indo by broth3rmax